Terbawa janji keuntungan hingga jutaan rupiah, ratusan mahasiswa IPB University terjerat pinjaman online hingga miliaran rupiah. Para korban akhirnya melaporkan kasus ini ke Markas Poresta, Pogorkota. Kasus penipuan online dilakukan dengan motif sang korban diajak kerja sama investasi untuk membesarkan usaha penjualan online. Para mahasiswa pun diminta meminjam uang ke peminjaman online sebagai modal investasi. Seorang mahasiswa Fakultas Pertanian mengaku kini dirinya terjerat pinjaman online hingga 6 juta rupiah. Dirinya mulai terjerat penipuan ini saat terlibat dalam sebuah proyek usaha dengan kakak tingkatnya di kampus. Keuntungan yang dijanjikan mencapai 10 persen per bulan. Terus ditawarin tuh proyek sama kak tingkatin kita buat, itu proyek ini nih, uangnya lumayan gitu. Terus kita dikenalin tuh sama si Aisyah ini, terus akhirnya kita ketemuan sama si Aisyahnya. Dia disuruh tuh diperintahin untuk ikutin perintah dia gitu, ikutin tata-tata caranya, pembayarannya gitu. Kondisi lebih parah dialami mahasiswi Fakultas Pertanian karena terjerat pinjaman online hingga 13 juta rupiah. Para korban tergiur keuntungan usaha yang besar. Ya kakak tingkat, itu ngajak saya untuk bergabung dengan proyek ini gitu. Jadi dari awal emang dijelaskan proyeknya ini emang niatnya untuk menaikkan rating toko, toko yang diutilisasi pelaku ini. Kita disuruh mengaktifkan laku-laku, Shopee Pay Letter, Shopee Pay Pinjam, dan juga ke Redifo. Nah, feedback yang kita dapat adalah 10% dari total limit pinjaman itu. Misalnya dari saya sendiri, Redifo mendapatkan pinjaman 3 juta, berarti saya sendiri mendapatkan keuntungan 300 ribu. Dan semua keuntungan itu niatnya emang untuk kepanifian kami gitu. Menurut para korban, hingga kini tercatat ada 300 mahasiswa IPB dan warga umum yang terjerat pinjaman online bermodus investasi usaha dengan total kerugian mencapai miliaran rupiah. Dari Bogor, Jawa Barat, Heru Yustanto, laporkan.